Pemirsa Sanggar Ekomodeling Kota Sorong yang hadir mewakili Papua Barat dalam event nasional Indonesian Face Model 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta berhasil menjuarai kategori Prince and Princess sekaligus mengantongi Golden Ticket untuk event yang sama di tingkat internasional di Turki. Pemerintah Provinsi Papua Barat patut berbangga dan mengapresiasi serius potensi generasi muda yang dimiliki saat ini. Dua orang generasi muda binaan Sanggar Ekomodeling Kota Sorong, masing-masing Jessica Aurelia Anakota Fagdauer dan rekannya Gideon Paprindey berhasil menyabet juara umum pada event nasional Indonesian Face Model 2021 kategori Prince and Princess yang digelar Kementerian Pariwisata RI 3-5 Desember 2021 di Hotel Orkarts Industri Jakarta. Kemarin kami dari Papua Barat mengikuti event Face Model tingkat nasional di Jakarta. Nah pada saat audisi tanggal 21 November kemarin itu terpilih sekitar 14 orang, tetapi karena bersamaan dengan ulangan, jadi anak-anak 9 orang yang berangkat. Nah puji Tuhan kemarin kami dengan biaya sendiri tanpa dukungan dari siapapun kami berangkat menuju sana. Dan Poko Barat pada saat malam grand final kemarin itu mendapatkan juara umum untuk kategori Prince and Prince. Jadi kita ada dua pemenang, yaitu di kategori B, anak. Nah itu salah satunya ada Jessica Anakota, itu yang menjuri Princess-nya. Dan kemudian yang untuk putranya ada Prince dari Gideon Paprindey. Instruktur Sanggar Eko Modeling Sorong, Eko Priyatna berharap adanya dukungan semua pihak agar dua finalis yang mendapat tiket event Face Model Internasional di Turki menore prestasi. Event ini diikuti dari 34 provinsi dan kebetulan kami kemarin itu di luar bayangan dan di luar ekspetasi bahwa ternyata kami membawa budaya dan kain etnik dari Papua, nah disana ternyata diminati oleh halayak. Dan akhirnya kami keluar sebagai juara umum. Dan untuk persiapannya kami memenangkan tiket menuju Turki. Turki dan juga nanti seleksi awalnya menuju di Bali. Untuk karantina awal menuju ke Turkinya itu akan ada karantina di Bali dan juga di Turki. Kayak gitu. Makanya pada saat kami ke Turki besok kami butuh dukungan nih. Jadi buat masyarakat Papua Barat khususnya untuk tetap mendukung kami untuk membawa nama Papua Barat dan juga budaya dan juga kesenian dari Papua Barat sendiri. Prinses Indonesian Face Model 2021, Jessica Aurelia Anakota, siswi SD Negeri 2 Tanjung Kasuari, anak pasangan Nus Anakota, dan Transia Fakdauer berharap prestasi yang diraihnya bisa memotivasi anak seusianya bisa mengembangkan bakat mengukir prestasi seperti yang telah diraih. Teman-teman kalau mau seperti saya, banyak belajar, banyak latihan, jangan malu-malu.